Kembali di Kompas Petang, saudara setelah sempat buron selama satu bulan, polisi menangkap penculik gadis remaja asal Cengkareng yang sempat bersembunyi di Sukabumi, Jawa Barat. Tersangka Wawan Gunawan ditangkap polisi dari Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Metro Jakarta Barat di tempat persembunyian di Sukabumi, Jawa Barat. Saat ditangkap, Wawan masih bersama F. Tempat jam 14 tahun yang dibawa lari tersangka dari kediamannya di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Tersangka, diduga, melanggar undang-undang tentang perlindungan anak dan bisa terkena hukuman penjara hingga 15 tahun. Disepakati untuk nanti kalau sudah selesai melahirkan, baru dilakukan pemeriksaan. Namun setelah melahirkan, ternyata si F itu dibawa kabur oleh tersangka di beberapa tempat, di antaranya Bekasi, Sukabumi, pindah-pindah tempat. Akhirnya kami perintahkan untuk Kasat Reskrim Jakarta Barat untuk mengambil alih, bekerja sama dengan Polsek Cengkareng, hingga menangkap pelaku bersama korbannya. Penangkapan penculik gadis remaja asal Cengkareng oleh Polres Metro Jakarta Barat mendapat apresiasi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Lembaga itu berharap tersangka bisa dijerat pasal berlapis dan memberikan efek jerat terhadap tersangka. Sebelumnya kasus ini sempat menjadi sorotan publik karena tersangka penculikan diduga sempat menghamili korban yang masih berusia remaja dan masih tetangga tersangka. Belakangan, tersangka dilaporkan membawa lari korban dari rumahnya pada akhir Juli lalu. Memang kasus ini sudah sangat viral, artinya pada saat viral pasti ini meresahkan masyarakat. Bersyukur karena Polres Metro Jakarta Barat bereaksi dengan cepat, sehingga kasus ini terungkap di mana anak kembali dengan selamat. Dan saya juga berharap dalam proses hukumnya ini tentu harus dilakukan dengan seserius mungkin karena tidak hanya ini Pak Kapolres tidak hanya bicara tentang Terima kasih telah menonton!